Presiden Joko Widodo memerintahkan Satgas Pemberantasan Judi Daring untuk membuat gebrakan dalam waktu dekat. Hal itu seperti disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika Menko Minfo Budi Ari Setiadi di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu 22 Mei. Budi Ari menjelaskan bahwa Presiden menunjuk Menko Polhukam Hadi Cahyanto sebagai Ketua Satgas Judi Daring, serta melibatkan Kapolri Listio Sigit Prabowo sebagai Ketua Bidang Penindakan, juga dirinya yang bertindak sebagai Ketua Bidang Pencegahan. Terkait perintah Presiden, Budi menjanjikan dalam waktu kurang dari satu bulan akan ada gebrakan dari Satgas Judi Daring, selain juga upaya memutus ekosistem Judi Daring agar tidak berkembang di Indonesia. Ia menyampaikan saat ini sudah ada 1.904.246 konten Judi Daring ditutup sejak 17 Juli 2023 hingga 21 Mei 2024, serta pemblokiran sebanyak 5.364 rekening dan 555 dompet digital. Hal itu menunjukkan keseriusan pemerintah dalam perang melawan Judi Daring. Budi menambahkan bahwa Satgas juga terus berkoordinasi serta memberikan teguran keras kepada penyedia layanan media sosial yang memuat konten serta kata kunci yang berkaitan dengan Judi Daring. Dari Jakarta, Yogi Rahman, Kantor Berita Antara, mewartakan.